Satu persatu hotel dan penginapan ini diperiksa petugas Satpol PP Kota Padang dalam razia yang dikhususkan untuk mencari pasangan ilegal. Dari sejumlah hotel kelas melati dan penginapan, petugas mengamankan belasan pasangan yang diduga pasangan ilegal lantaran tidak dapat menunjukkan surat nikah resmi. Razia yang digelar petugas pun sempat berlangsung alot di salah satu hotel kelas melati di jalan Mangun Sokoro. Untuk bisa melakukan razia, petugas terpaksa berupaya dengan berbagai cara agar pagar dan pintu hotel yang diduga sengaja dikunci bisa dimasuki oleh petugas. Di antaranya dengan mematikan listrik hotel hingga memanggil perangkat RT setempat. Benar saja, kecurigaan petugas terbukti di mana dari dalam hotel belasan pasangan didapati dalam satu kamar namun tidak mampu memperlihatkan surat nikah resmi. Selain itu, razia di lokasi ini pun sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Akibatnya, setiap pasangan yang digelar petugas dari hotel mendapat sorakan dan cemohan warga. Dengan pelaksanaan pendatipan kemarin, ada belasan pasangan yang kita temukan di hotel. Di antaranya ada tanpa pasangan tapi tanpa identitas. Itu perlu juga kita amankan. Ada apa di hotel sana? Untuk proses selanjutnya gimana, Bang? Jadi untuk proses selanjutnya, yang berpasangan di hotel tanpa menunjukkan identitas. Maksudnya identitasnya contoh surat nikah yang resmi secara sah. Itu kita bawa ke sini, kita lakukan pembinaan. Pembinaannya kita panggil kedua orang tuanya dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi hubungan intim tersebut. Dari sejumlah pasangan yang diamankan ini berusia beragam, mulai usia remaja hingga dewasa, dan sebagian lainnya juga berstatus sebagai mahasiswa. Seluruh pasangan yang terjaring, Razia digelandang ke kantor Pol PP Kota Padang untuk pendataan.